Hai guys, welcome back to my channel, Timmy Mayagi Kali ini aku mau cerita tentang kunjungan aku waktu di Singapura yaitu di St. Andrew Cathedral atau Cathedral Santo Andres, Singapura Untuk menuju ke sini, cara termudahnya adalah dengan menggunakan MRT Kalian tinggal turun di MRT City Hall dan berjalan sekitar 1 menit saja Buat kalian yang sedang berada di Civic District Singapura, jangan lewatkan untuk mengunjungi St. Andrew Cathedral yang sangat megah Ini adalah tempat beribadah umat Anglikan yang tertua dan gereja ini juga yang terbesar di Singapura Katedral St. Andrew sebenarnya selesai dibangun pada 1937 Sayangnya pada 1952, katedral ditutup karena bangunan yang hancur setelah tersambar petir dua kali Nah, bangunan yang sempat dijadikan rumah sakit darurat pada Perang Dunia II ini baru dibangun kembali 4 tahun kemudian Pembangunan kembali tersebutlah yang menjadikan St. Andrew seperti sekarang ini Katedral yang dulunya bergaya neoklasik berubah menjadi neogotik Di katedral ini terdapat tiga jendela kaca patri yang didedikasikan untuk tiga kolonialis menonjol Yaitu Sir Stamford Raffles, John Crawford, dan Mayor General William Butterworth Dan Andrew Cathedral juga dinobatkan sebagai monumen nasional di tahun 1973 Para pengunjung juga dapat melihat sejumlah artifak dan beberapa benda bersejarah lainnya Untuk lebih mendalami bagaimana sejarah katedral tersebut Dengan melihat galeri dan benda-benda yang berhubungan dengan katedral dari zaman dulu Di sini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa St. Andrew bukanlah gereja katolik di Singapura Melainkan gereja Anglikan Selain bangunannya yang megah dan diperkaya dengan eksteriornya yang menawan Gereja St. Andrew Cathedral ini memang sangat layak untuk dijadikan Sebagai salah satu destinasi wisata religi, sejarah, dan seni saat berkunjung ke Singapura Oh iya, selain St. Andrew Cathedral ini memiliki bangunan dalam gereja yang begitu megah dan indah Area outdoor di luar St. Andrew Cathedral ini juga tidak kalah menariknya Karena memiliki halaman yang sangat luas, rimbun, dan juga menjadi tempat spot foto yang menyenangkan dan instagramable Jadi, buat kalian yang sedang mengunjungi Singapura Jangan lewatkan untuk mengunjungi St. Andrew Cathedral ini Oke guys, thank you for watching Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe my channel Timmy Mayagi See you on the next video, bye-bye